Jadi kesimpulannya jelas Yang dimaksud Nabi memperbarui iman Bukanlah sepinya iman secara totalitas Tapi iman itu berkurang gara-gara sibuk urusan dunia Atau gara-gara habis mengerjakan maksiat Setidaknya orang itu setiap hari Dikir lah ilah ilah itu jangan sampai lepas Makanya semua torekot Torekot apa saja Entah itu Naksabandiyah Entah itu Qodiriah Entah itu Ghazaliah Atau Ahmadiyah Entah itu Syaitiliah Entah itu Shattoriah Entah itu Tijaniah Pasti ada Wikir lah ilah ilah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Al-Latih binikmati Tati musalihat Wabidikiri Sulahaihi Tata nazalu rahmat wal barakat Wassalatu wassalam Ala Sayyidi Sadat Sayyidina maulana Muhammadin Kudbil qadat Wa ala alihi wa ashabi Al-Anjumiz Zahirat Amma ba'duh Rabbi syrahli sadri Wayasirli amri Wahlu lukdatan milisan Yabgogoli Rabbi zidni Al-Marzukni Fahma Allah maftah alayna Futuhal arifin Wajanlah Khali Satan Li wajikal karim Allah marzukna Fahman nabiin Wa ilhamal malaikatil mukarrabin Allah manawir kulubana Binuri hidayatika Kamana Wartal arda Binuri syamsika Allah maja'al Akhiran ka'ala Minah indah Tihai Ajal Inah Kau la la ilaha Illallah Muhammadin Rasulullah Sallallahu Wasallam Makhtim lana Bil-Islam Wal iman Wal ihsan Wahusnil khawatimah Bibarakatila Ilaha Illallah Muhammadin Rasulullah Sallallahu Allah ma'ina Na'udhubika Min ilmin La yangfak Wa kalbin La yakshak Wa amalin La yurfa Wa duain La yusma Assalamualaikum Muhammadin Assalamualaikum Alhamdulillah Rabbil Alamin Kita meneruskan Pembacaan hadis Yang keempat belas Babtajati Duliman Memperbaharui Iman Bismillahirrahmanirrahim Kala Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa alihi Wa sahbihi Wa sahbihi Wa salam Jadidu Imanakum Jadidu Imanakum Jadidu Imanakum Aksiru Min qawli La ilaha Illallah Aksiru Min qawli La ilaha Illallah Aksiru Min qawli La ilaha Illallah Hadis Soheh Rawahu Ahmad Hadis Soheh Riwayat Imam Ahmad Bin Muhammad Bin Hanbal Rasulullah Sallallahu Assalam Bersabda Jadidu Imanakum Perbaharui Iman Kalian Perbaharui Iman Kalian Aksiru Min qawli La ilaha Illallah Perbanyaklah Berucap La ilaha Illallah Bahasa Memperbaharui Iman Laisal Murad Arrujuk Ilal Iman Ba'dar Ridah Yang dimaksud Bukanlah Kembali Kepada Iman Kembali Masuk Islam Setelah Murtad Yang dimaksud Kata-kata Memperbaharui Iman Ini Maksudnya Rasulullah Bukan Kita disuruh Murtad Dulu Baru Balik Ke Iman Dengan Cara Masuk Islam Waliyat Bila Mudah-mudian Kita Dilindungi Dari Murtad Balil Murad Yang dimaksud Jad Didu Iman Akum Memperbaharui Iman Ini Annal Insan Qatad Ufu Muro Qobat Tuhu Lillahi Ta'ala Setiap Manusia Hati Merasa Dipantau Allah Hati Merasa Dilihat Allah Hati Merasa Selalu Diawasi Allah Itu Akan Semakin Berkurang Akan Semakin Melemah Bisa Babis Diwalhi Bi'akmal Lid Dunia Wa Mayah Ridulahu Terima 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 hatinya manusia imannya manusia kepada Allah itu semakin melemah tanda-tandanya melemah mulailah dia jarang merasa dilihat oleh Allah sebab selalu sibuk urusan dunia dan sesuatu yang datang kepadanya dari amal-amal dunia itu sehingga ketika dia sering memikirkan hal-hal yang sifatnya duniawi maka dia butuh untuk memperbarui penguatan iman memperbarui penguatan iman bukan habis secara total yang dimaksud kata-kata memperbarui iman ini melemah iman itu gara-gara sibuk urusan dunia atau gara-gara kot yang kusu indahul iman bifi lil maksyiat gara-gara habis mengerjakan maksyiat maka imannya hati setiap orang islam itu berkurang jadi ketika habis maksyiat maka kita butuh untuk terjadi di ziyadah memperbarui tambahan iman itu yang sudah melemah gara-gara maksyiat karena yang jelas nabi jadidu imanakum ini awalnya da'u kepada para sahabat yang jelas semuanya yakin tidak ada satu manusia di muka bumi ini yang imannya sama seperti imannya sahabat sahabat semuanya imannya sempurna tidak ada di bumi ini la yujat ala dhuhril ardi fihadal waq man huwa iman hu ka imanihim tidak ada di bumi zaman sekarang ini imannya lebih sempurna kayak imannya sahabat kalau nabi da'unya memperbarui iman berarti bukan berarti orang itu murtad dulu baru masuk islam memperbarui iman bukan seperti itu maksudnya tapi ketika iman itu lemah gara-gara sibuk urusan dunia setiap kita habis sibuk urusan dunia segeralah zikir kepada Allah segeralah ibadah setiap kita habis melakukan maksiat maka kita butuh untuk memperbarui penambaan iman itu dengan cara zikir diantara zikir yang cepat untuk memperbarui iman dan menguatkan iman adalah mengucapkan la ilaha illallah jadi kesimpulannya jelas la yisal maksud fakta iman bil kuliah inaman naqus yang dimaksud nabi memperbarui iman bukanlah sepinya iman secara totalitas tapi iman itu berkurang gara-gara sibuk urusan dunia atau gara-gara habis mengerjakan maksiat setidaknya orang itu setiap hari dikirla ilaha illallah itu jangan sampai lepas makanya semua torekot torekot apa saja entah itu naksabandiyah entah itu kodiriyah entah itu gozaliah atau ahmadiyah entah itu syaitiliah entah itu sattoriah entah itu tijaniah pasti ada wikirlah ilaha illallah sehabis istighfar seratus sholawatnya seratus terus la ilaha illallah seratus pasti gitu pagi sore atau siangnya satu kali malamnya juga satu kali siang siangnya istighfarnya seratus salawatnya seratus la ilaha illallah malamnya juga gitu semua amalan torekot tidak lepas daripada dikir la ilaha illallah semakin percaya masyarakat masyarakat Nur Allah maka dia sangat beruntung orang yang hatinya buta gelap gulita tidak Allah kasih Nur sama sekali itu maka dia celaka makanya Allah nurus sama watiwal art mazalut nurika miskatin fiha misbah al-misbah hufi zujaja az-zujaja tuka anna kau kabuntur riyun yuqadu min syajaratin baikunatin la syarqiyatin wakla gharbiya yakadu zaitu hayudi walau lam tamsa sunar nurun ala nur yahdillah linurihi mayasa mayasa Allah itu cahayanya cahaya di atas cahaya nurun ala nur Allah menunjukkan nurnya cahayanya kepada orang yang Allah mau yahdillah linurihi mayasa siapa yang mau Allah beri petunjuk nurnya orang yang banyak zikir zikir la ila illallah itu gini kenapa setiap orang sholat baca kalimat syahadat ini kenapa kok cari telunjuk yang diangkat ashadu ala ilaha illallah kalau madhab Hanafi ashadu ala ilaha ilaha ini diangkat ilallah turun kalau madhab maliki mulai awal tahiyat sampai fil alaminya inakhamidu majid cari telunjuknya selalu dikerakkan kalau madhab hambali setiap setiap ada lafad Allah lafzul jalala pasti jari telunjuknya diangkat attahiyatul mubarakatuh salawatu taibatulillah diangkat assalamualaika iwan nabiyu wa rahmatullah diangkat jari telunjuknya mubarakatuh assalamualaina wa ala ibadillah diangkat jari-jarinya ashadu ala ilaha illallah setiap ada lafad Allah diangkat itu kalau madhab hambali tapi madhab syafi'i madhab kita ketika mengucapkan illallah jari telunjuk diangkat dan kedua bola mata sunat melihat jari yang sedang dikerakkan ini makanya orang dikir itu yang benar pakai tasbay itu jari telunjuknya yang digerakkan mengapa? karena jari telunjuk ini Allah kasih surat syarab yang nyambung dengan kolbun yang nyambung dengan hati ketika jari telunjuk diangkat mata memandang jari telunjuk yang digerak maka hati juga ikut gerak hati yang asalnya ngelamun jadi ingat Allah itu maksudnya setiap orang sholat ahiyat itu pasti jari telunjuknya orang dikiran muter tasbay pakai jari telunjuk orang isyarah lafadul jalali pakai ini la ilaha illallah mana kalau torekot satoria la gini saman lihat saya la ilaha diputus illallah illallah itu ditelan dimasukkan ke dalam hati yang paling dalam illallah gitu sorekot satoria tapi kalau yang selain satoria itu penting dikir la ilaha illallah hati usahakan pikir la ilaha illallah itu memang mulut yang mengucapkan lidah yang berucap tapi usahakan lidah sama hati bareng la ilaha illallah la ilaha illallah putus tidak diperiksa setiap hari itu ya dua kali pagi sama sore atau pagi sama malam paginya la ilaha illallah la ilaha illallah 100 setelah sholawat 100 setelah istighfar 100 nanti malamnya juga gitu minimal gitu istighfar itu untuk apa untuk mencuci hati kita dari kotoran dosa kalau sholawat itu yuk untuk kita persembahkan ke Nabi Muhammad biar kita kecipratan nur Nabi Muhammad yang masuk ke dalam jiwa raga kita jasmani rohani kita terutama hati untuk apa lah ilaha illallah untuk dipersembahkan kepada Allah biar kita kecipratan Nurullah yang Allah siramkan ke dalam jiwa raga kita jasmani rohani kita khususnya hati kita karena ketika anggota dohir atau jasmani punya panca indera ada penglihatan mata ada pendengaran telinga ada perasa lidah ada perabah tangan ada penciuman hidung hati pun atau rohani pun itu punya panca indera batin jadi orang habis dikir itu wiritan apa saja habis baca Al-Quran habis baca sholawat baca istighfar itu usahakan itu habis dikir itu tahan nafas kayak gini contohnya gini jadi habis wiritan apa saja ibadah apa saja itu tahan nafas hati disedot pakai hidung tapi hati berucap Allah hati ngomong gitu Allahu tapi hidung nyedot setelah itu ditahan nafasnya semampunya sekuatnya sampai terasa seluruh tubuh ini kayak disirami cahaya zikir yang sudah kita kita baca tadi setelah tidak kuat baru dikeluarkan dari mulut nafasnya sambil zikir Allah hati nyedot Allahu dari hidung dikeluarkan dari mulut Allah Allahu Allah atau la ilaha illallah nyedotnya ngeluarkan dari mulut Muhammadur Rasulullah tapi hati yang pikir tahan nafas dulu sehabis disedot tahan setelah itu dikeluarkan lakukan seperti itu tiga kali lima kali atau tujuh kali sampai sembilan kali biar apa seluruh tubuh kita terutama pancak indera batin itu tersirami nur jahaya Allah dan jahaya Rasulullah jahaya sholawat jahaya Al-Quran jahaya la ilaha illallah coba amin praktekan sedot tapi hati dikir kayak gitu Allahu Allah atau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu nanti terasa di punggung ini terasa dingin adem mulai bunda sampai kebawah itu lakukan tiga kali lima kali sampai tujuh kali atau sembilan kali tujuh kali itu sudah bagus itu biar seluruh tubuh kita itu tersirami cahaya cahaya pikir yang kita baca usahakan gini wiritan la ilaha illallah itu memang yang ucapkan lidah atau hati tapi usahakan usahakan gini di pertengahan kita baca rasakan seolah-olah seluruh tubuh ini baca la ilaha illallah mata baca la ilaha illallah telinga kita baca la ilaha illallah mulut kita hati kita tangan kita kaki kita seluruh organ tubuh kita baca la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah jadi gerakkan semua seluruh tubuh ini seolah-olah wiritan semua jadi bukan hanya mulut sama hati awalnya dari mulut terus disambungkan dengan hati terus digerakkan seluruh tubuh makanya sebagaimana di Al-Quran taksyairu kulubuh militi kirilah maka hati dan semua kulit akan merinding dengan pikir seperti itu coba kita praktik jadi seolah-olah yang wiritan ini yang wiritan ini bukan hanya mulut bukan hanya lidah sama hati tapi seluruh tubuh ayo kita diger la ilaha illallah 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 kita gerakkan begini la ilaha ini di otak la ilaha illallah di jantung il jantung Allahnya masukkan ke dalam hati la ilaha illallah la ilaha illallah kalau disarakan pakai jari sampai lihat saya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kayak pikir la ilaha illallah ini jalan lidah otak jantung hati lidah otak jantung hati terus muter maka tubuh kita penuh dengan benteng-benteng la ilaha illallah la ilaha illallah itu gak gampang dimasuki setan atau dirayu setan ini belajar namanya orang belajar ini gak langsung bisa awalnya tapi kalau sudah kulina maka lambat laun meskipun mulut kita ngobrol hati ini gerak sendiri pikir sendiri punya gerakan refleks sendiri sama kayak orang itu maher pencak silat maher pencak silat suatu saat padahal dicolek sama temennya tiba-tiba tangan gini sendiri itu namanya gerakan refleks orang istiqomah sebelum minum sebelum minum awalnya gak pernah melakukan sebelum minum baca bismillah sebelum minum baca bismillah suatu saat hati kita lupa setiap membawa gelas bibir ini nge-reflex sendiri nge-bismillah sendiri meskipun hati gak menyuruh jadi usahakan seperti itu orang yang sering pikir mulut dibarangkan dengan hati suatu saat meskipun mulutnya gak pikir hati itu refleks sendiri setiap setiap tangan pegang tas hati itu gerak pikir sendiri itu namanya gerakan refleks padahal kita gak nyuruh siapa yang menfikirkan ya malekat-malekat yang menjaga kita itu sama seperti itu ini namanya gerakan refleks setiap tangan pegang tas B mulut nge-bi sendiri hati ini gerak sendiri pikir sendiri seperti itu hati kesimpulannya dari apa yang kita baca hati kita setiap hari itu suruh memperbarui iman jangan sampai dibiarkan imamnya melempah malah lagi melemah berkurang jadi yajibu alal mu'min orang beriman itu wajib menjalankan semua taat ibadah dan menjawi maksiat dan orang beriman itu harus antusias tidak putus asa untuk memperbarui imannya ketika iman itu semakin melemah berkurang kara-kara maksiat jauh dari Allah maka kita perbarui dengan banyak zikir terutama zikir la ilaha ilallah dan setiap orang beriman itu sunat memperbanyak zikrullah dan kembali kepada Allah tobat kepada Allah ketika imannya melemah dan dia terjurumus dalam jurang maksiat maka dia segera balik kepada Allah dan memperbarui imannya memperkuat imannya dengan ujaban la ilaha ilallah makanya dalam doa itu Allahumma ikuti saya Allahumma inda ajalina kawla la ilaha ilallah Muhammadur Rasulullah s.a.w. Ya Allah jadikanlah kalimat paling terakhir yang terucap dari kedua bibir dan hati kami yaitu ucapan la ilaha ilallah Muhammadur Rasulullah s.a.w. saat engkau menjemput ajal kami itu sering doa seperti itu wa mahtim la nabil islam wal iman wal ihsan wa husnil khatimah bi barakati la ilaha ilallah Muhammadur Rasulullah s.a.w. akhir hidupku kelak ya Allah akhir hidup kami membawa caran islam iman dan ihsan mati husnil khatimah dengan berkat la ilaha ilallah Muhammadur Rasulullah s.a.w. malah kalau di kitab wasiatul musafah yang dulu tahun lalu kita ngaji la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah s.a.w. sunat dibaca seratus di saat terbitnya matahari sambil melihat matahari terbit itu dikiran la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah maka seluruh tubuh kita akan disinari nur matahari para karatikir dapat itu terutama hati akan mempunyai kekuatan yang diluar nalar manusia hati orang lihat matahari baru terbit itu dikirnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mudah-mudahan hati kita iman kita semakin bertambah dan semakin kokoh kuat tidak butuh sasa setiap terjebur jurang maksiat segera Allah ingatkan hati kita untuk selalu dikir kepadanya Allah lalu niat walakuni salih wa'ala ku liimana wa salakus salih bijayin Nabi Mustafa wal-mujatah Muhammadin sallallahu alaihi salam amin bishiri asrari al-fatihah alhamdulillah minasya alhamdulillah alhamdulillah al-adhi ad-amani adhal ilma wa razaqani min ghiri hawlin minni wa la kuwatin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala al sayyidina Muhammad i fadli subhanarabbika rabbil izzati amma yusifun wa salamun alal mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah